oke kita lanjut lagi nih untuk perbaikan mesin ya untuk peremajaannya sebenarnya bagian mesin untuk mengamankan mesin ini tidak dibongkar itu yang pertama dari oli yang kedua dari sistem pendingin kalau oli itu yang penting olinya enggak telat olinya enggak bergerak olinya enggak palsu gitu ya itu insyaallah ya bertahan lama mesinnya terus juga cara penggunaan segala macam itu ya nomor duanya lah nah nomor tiganya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST mobil TV hari hari udah sore ya ini diantar kemarin mobilnya Avanza pelatnya dari Madiun ini beliau nya diantar pagi-pagi dari Madiun kalau yang itu dari Purwokerto sepepatnya baru datang jadi kemungkinan besok kita rakit nah yang ini ini baru datang kemarin dan sebenarnya kata beliau nya ini mobilnya enggak ada kendala secara berarti gitu loh tidak ada kendala yang berarti hanya pengen meremajakan spare part ataupun part-part yang memang sudah usianya jadi kalau mobil yang Avanza udah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun ya ini kan 2000 anggap aja 2010-2011 jadi udah 20 tahun eh 20 tahun 10 tahunan lah 10 tahunan ya 10 tahunan mobilnya usianya udah 10 tahunan jadi tentu ada beberapa part yang perlu peremajaan terutama bagian yang jarang banget diperhatikan sama temen-temen semua yang punya Avanza nah ini juga yang perlu diperhatikan buat temen-temen semua yang punya Avanza yang model lama ataupun model baru yang dibawah 2015 tentunya yang mana usianya itu sudah waktu-waktunya perlu peremajaan ya biasanya karena waktu ya ini disini ada karet-karet yang memang dia itu usianya berdasarkan waktu penggantiannya sedangkan kalau kita servis ke dealer atau di buku manual itu kan hanya melakukan pengecekan-pengecekan seperti saluran-salurannya seperti itu tapi itu kan jarang banget dilakukan perbaikan atau servis ke dealer kalau udah usianya seperti ini kan tentunya biayanya akan mahal gitu nah sebelum terjadi kehancuran di mesinnya karena sistem pendingin yang bermasalah ini kita mau jelasin buat temen-temen semua apa aja yang perlu dilakukan permajaan ketika usia mobil sudah di atas 10 tahun tahun atau dunia 8 tahun ke atas gitu ya ini kilometernya belum aja 200.000 180.000an gitu dan ini kita jelasin satu-satu ini sudah kita bongkar ya ini yang sudah kita bongkar disini yang pertama otomatis adalah kita coba konfirmasi untuk radiatornya ini nih radiator ya ntar ntar radiatornya ini ini kalau siang hari kena panas ini warnanya yang atas upper tank ini sudah nggak bener-bener hitam alias agak kebiru-biruan jadi kalau upper tank sudah agak kebiru-biruan kemudian sininya udah agak retak-retak dikit nih ya sudah mulai retak-retak seperti ini ini ada indikasi nanti dia akan pecah nah pecahnya ini biasanya kalau ori ya kalau bawaan pabrik itu di atas 200.000 ini kan 180an jadi ada indikasi mungkin sebentar lagi lah lah mumpung ini ini belum kejadian ini beliau perbaiki kita mau ganti upper tank tapi yang namanya cuma upper tank aja itu enggak ada yang ori temen-temen upper tank itu adanya yang KW tapi kalau yang ori kita ngomongin radiator utuh jadi full radiator ini yang kita ganti nah ini kita mau ganti upper tanknya aja coba kita lihat ya dalamnya seperti apa ini ada indikasi awalnya mobil ini radiatornya enggak pakai coolant ya Nah ini pas kebeneran tadi itu saya buka tutup radiatornya udah patah nih tutup radiatornya nih patah dan udah nyelip disini nih ini bener-bener udah pas banget waktunya servis Alhamdulillahnya itu enggak ada kendala ya betul ini udah patah disini tutup radiatornya tuh udah bolong si tata ambilin tutup radiatornya ya ya tutup radiatornya tadi ini nih tutup radiatornya nih nih ya tuh radiatornya itu pernya udah lepas tadi tuh ya bolong nah terus patahannya itu nyumpel disini nih Alhamdulillahnya nyumpel ada beberapa temen-temen itu ininya patahannya masuk ke dalam akhirnya airnya itu pada keluar ke reservoir kesini kan reservoir ini karena ini bolong kesana ini macet nih macet ya Alhamdulillah nih disini posisinya ya udah patah lama dan ini posisinya disini kerak-keraknya Oke ya ini kita ganti karena ini udah kebiru-biruan ya sudah enggak bener-bener hitam kayak yang bawah yang bawah itu hitam nih tuh ya kalau yang bawah hitam kalau yang ini udah biru-biru nah warnanya kan beda ya tuh warnanya beda udah enggak hitam lagi ada kayak abu-abu gitu loh teman-teman nah ini amper tank kita ganti oke ya terus tutup radiator kita ganti yang ori nah selang-selangnya juga nih temen-temen jadi ini selang bypass namanya untuk radiator atau sistem pendingin di Avanza ras sama kemudian juga sennya juga sama koyo yoi hati-hati ya makasih makasih jadi ini selang bypass radiatornya ini bagiannya di belakang mesin di sini nih saya tunjukkan ya ini selangnya ini di belakang sini nggak kelihatan jadi di belakang sini nih di belakang sana nggak kelihatan ya dan itu ini yang rawan pecah teman-teman nih rawan kelihatan pecah biasanya ini yang tidak diketahui temen-temen pecah ada selang radiator dibawah dibawah belakang mesin yang harus diganti tapi tidak diganti akhirnya overheat akhirnya bongkar mesin inilah fungsinya kita mulai remajakan bagian pat-pat yang membuat kita harus bongkar mesin kita remajakan tuh dalamnya berkerak-kerakan dan ini udah melentung-melentung nih melentung-melentung selangnya ini udah waktunya memang diganti sama besi-besinya ini ya kita ganti sama besi-besinya ini terus berikutnya lagi nih selang nomor tiga jadi ini selangnya yang besar itu ada empat ya selang radiator atas ini kemudian yang bawah kemudian yang ujung sini ada bentar ini nomor dua nomor tiga ini termostatnya di sini ini semua komponennya ada di belakang mesin jadi nggak kelihatan termostatnya juga sudah seperti ini ini kita untuk keamanannya kita ganti yang original aja daripada nanti gara-gara part yang segini ini jadi bermasalah nanti mobilnya karena usia ya Oke ini ada sudah garis-garis seperti ini dalamnya kalau fungsi Insya Allah itu masih berfungsi tapi karena usia baiknya sebelum dia mogok kita ganti terus orang apa kuncinya rasak Pak ah kuncinya rasak ya ya Oke kita lanjut ini selang yang nomor tiga nya ini juga sudah dalamnya seperti itu nah terus berikutnya lagi ini yang parah juga nih selang nomor duanya dalamnya udah pecah tuh ya dalamnya udah pecah udah gembung tuh sini sini rata nih ceritanya sini rata ya rata tapi kalau lihat dalam tuh sudah gembung jadi selangnya udah masuk angin ceritanya ini tinggal pecahnya aja nih dalam lemir banget nih tuh ya jadi situ tuh udah petia udah tuh udah gembung ya ini memang tinggal pecahnya aja alhamdulillahnya sebelum pecah mobilnya udah ini dibawa ke sini dilakukan penggantian jadi ini kemuan nanti selang-selang kita ganti ya termasuk ini yang besi yang karatan ini ini kita ganti juga termostat kita ganti jadi intinya hampir semua komponen eh pendingin itu kita ganti selang-selangnya terus termostat kita ganti terus kita korokin dalamnya ini selang yang ini juga kita ganti nih kayak gini yang bawah ini juga kalian kita ganti nih karena udah keras juga selangnya terus kita nanti grojok air biar yang ada diri water jaketnya itu pada keluar ya krak-kraknya jadi teman-teman itulah bahayanya ketika kita pakai apa namanya ya air biasa di sistem pendingin karena sebenarnya ya pakai air biasa itu normal-normal aja awal-awalnya enggak ada masalah enggak ada ya kendala ya tapi lambat laun yang namanya air biasa itu apabila digunakan untuk kulen otomatis dia akan menimbulkan karat karena di dalam mesin itu ada besi ada kandungan jat-jat yang lain yang itu sebenarnya eh apa ya kalau kena air ya airnya pasti jadi rusak gitu kan karena karat segala macam itu seperti ini tapi kalau teman-teman bisa pakai kulen ya Insya Allah enggak seperti ini kerusakannya dan ini lebih tahan lama ya ketika pakai kulen karena dia tidak korosi terus berikutnya buat teman-teman juga yang sudah kadung membeli mobil yang sistem radiatornya atau sistem pendinginnya pakai air biasa maka kalau ketika mau ganti kulen ya harus begini dulu nih dibongkarin semua dulu baru ganti kulen baiknya amanya seperti itu sebentar ada telepon ya Oke kita lanjut lagi nih untuk perbaikan mesin ya untuk peremajaannya sebenarnya bagian mesin untuk mengamankan mesin ini tidak dibongkar itu yang pertama dari oli yang kedua dari sistem pendingin kalau oli itu yang penting olinya enggak telat olinya enggak bergerak olinya enggak palsu gitu ya itu Insya Allah ya bertahan lama mesinnya terus juga cara penggunaan segala macam itu ya nomor duanya lah nah nomor tiganya itu bagian cooling system cooling system ini ini yang membuat mobil-mobil yang umuran segini ini rata-rata harus bongkar mesin karena ketidaktahuan 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 ya apa ya itu tadi merasa mobilnya enggak ada kendala ini seperti bapaknya bilang ini mobil enggak ada kendala cuman takutnya ini mobil udah usia perlu peremajaan makanya dibawa ke sini langsung kita ponis ini sistemnya pendingin harus ganti semua daripada gara-gara setupat selang selang-selang seperti itu pecah wassalam nanti ini bongkar mesin di tempat pembanyakan bongkar mesin di tempat yang mana itu mobil itu mogok contoh masih dibawa ke jalan raya apa di tol jauh gitu kan sama keluarga sama anak istri sekan keluarga semuanya di bajak kok mogok mogok udah tengah malam sekalian karena radiatornya atau selang radiatornya pecah akhirnya kan mesinnya harus bongkar separuh minimal tuh kan nah kalau udah kondisi seperti itu kita cari bengkel terdekat kita enggak tahu bengkelnya qualified apa enggak kondisinya bengkelnya support apa enggak kita enggak tahu yang penting mobilnya hidup nah setelah diperbaiki udah habis lumayan juga udah jalan sampai rumah ada kendala lagi pemasangannya enggak bener segala macemnya akhirnya apa bongkar ulang lagi bongkar ulang yang kedua enggak di bengkel yang tepat juga akhirnya ya juga kayak gitu-gitu lagi akhirnya mesin itu bongkar pasang bongkar pasang bongkar pasang enggak karu-karuan hanya akibat dari kelalaian kita itu teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan buat teman-teman semua apabila mobilnya senia avanza rasterios grand mag ya pokoknya macam mesin inilah mesinnya produknya senia avanza dehatsu gitu lah Toyota itu kekurangannya ya bukan kekurangannya ya yang perlu diperhatikan adalah itu sistem yang pentingnya itu tolong diperhatikan saya arif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih dah ya tinggal nunggu spare part spare partnya aja ini Oh ya sama kakinya ding bapaknya ini minta diperbaiki karena bunyi gelodak-gelodak lupa sini eh apa namanya menginformakan buat teman-teman semua kakinya bunyi wafer depan wafer belakang minta ganti terus juga banserpnya ya ada beberapa catatan-catatan yang yang kecil-kecil gitulah pengen dirapikan biar enak mobilnya oke Hai